Presiden kelima Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Megawati Soekarno Putri menyebut kasus pegawai pajak tajir, Rafael Aluntri Sambodo, sangat memalukan institusi Kementerian Keuangan. Megawati mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani agar kasus tersebut diusut hingga tuntas. Dukungan tersebut diungkapkan Megawati saat memberikan sambutan usai mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai tokoh pendorong kemajuan haki di kantor BRIN Jakarta pada Rabu 1 Maret 2023. Megawati pun menutup sambutannya dengan menyinggung bersih-bersih di Birokrat Pemerintahan Indonesia. Saat ini aparatur sipil negara atau ASN Ditjen Pajak Pementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo sedang menjadi sorotan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Danti Satrio terhadap korban bernama David. Harta Rafael Aluntri langsung menjadi sorotan masyarakat terlebih sang anak kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya. Kemudian melihat data laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN KPK, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah. Rafael pun saat ini sedang dimintai klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait harta kekayaannya. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, apabila dari hasil pemeriksaannya nantinya terdapat transaksi janggal, maka hal itu bisa jadi bukti awal dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Rafael Alunt. Alex Marwata mengatakan bahwa banyak pejabat memiliki harta yang tidak sesuai dengan profilnya. Besaran kekayaan mereka dinilai tidak cocok dengan penghasilannya sebagai aparatur sipil negara. Sementara itu atas kasus penganiayaan sang anak, Rafael sudah dicopot dari jabatannya sebagai pejabat eselon 3 yang menduduki posisi sebagai Kepala Bagian Umum, Dirjen Pajang, kantor wilayah Jakarta Selatan II. Rafael pun mengajukan kemunduran diri sebagai ASN Kementerian Keuangan, namun ditolak oleh Kementerian Keuangan karena saat ini masih dilakukan pemeriksaan internal oleh Kementerian Keuangan terhadap Rafael. Saya bisik sama Ibu Menteri, saya 100 persen mendukung beliau atas kejadian yang menurut saya sangat memahukkan mengenai masalah keuangan di bidang wajah. Harus dijalankan. Satu lagi, terakhir, saya selalu senang apa? Mengutip konstitusi, buat saya itu berharga banget. Bahwa setiap, saya rangkul, nanti kalau ini lebih nanti, tapi isinya sama. Setiap warga negara mempunyai hak yang hak, 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 hak. Tidak lelaki, tidak penuhan, tidak tua, tidak anak-anak, tidak miskin, tidak kaya. Tidak cacat dan lain sebagainya. Mempunyai hak yang sama di republik ini. Kalau benar mau, cacat itu media. Ya saya sih mintanya untuk terjadi pembersihanlah yang buat supaya republik ini heran saya. Saya pada tahu ya, teman-teman, saya pernah presiden, saya melihat sendiri yang namanya kalangan birokrat itu bagaimana. Saya sering bertanya pada beliau, sedih saya, Muka apa Indonesia merjata kalau seperti ini? Rakyatnya sendiri, birokrasinya sendiri. Nah, sudah lah. Demikian, terima kasih.